Kitab Keluaran, Pasal 6 Tuhan berkata kepada Musa, Sekarang engkau melihat yang akan kulakukan terhadap Fir'aun. Aku akan memakai tanganku yang berkuasa melawan dia, lalu ia membiarkan umatku pergi. Ia telah siap membiarkan mereka berangkat, bahkan dia memaksa mereka pergi. Allah berkata kepada Musa, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub. Mereka menyebut aku Allah yang maha kuasa. Mereka tidak tahu namaku, Tuhan. Aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Aku berjanji untuk memberikan tanah kanaan kepada mereka, tempat mereka akan tinggal, tetapi bukan negeri mereka sendiri. Sekarang aku mendengar jeritan penderitaan mereka. Aku tahu bahwa mereka hamba di Mesir, dan aku mengingat perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak lama lagi menjadi hamba orang Mesir. Aku akan membebaskan kamu dengan kuasaku yang besar. Dan aku mendatangkan hukuman yang ngeri terhadap orang Mesir. Aku menjadikan kamu umatku, dan aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tahu bahwa aku yang membebaskan kamu dari Mesir. Dan aku telah membuat suatu perjanjian besar kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub. Aku berjanji untuk memberikan tanah khusus kepada mereka. Aku akan membawa kamu ke sana, dan memberikan negeri itu kepadamu, menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Musa melaporkan semua hal itu kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, karena mereka bekerja terlalu berat, sehingga mereka tidak sabar terhadap Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Pergilah dan katakan kepada Fir'aun bahwa ia harus membiarkan orang Israel meninggalkan negerinya. Jawab Musa, Tuhan, orang Israel tidak mau mendengarkan aku. Fir'aun juga pasti tidak mau mendengarkan aku. Aku tidak tahu berbicara. Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun, serta memerintahkan mereka pergi dan berbicara kepada orang Israel, dan kepada Fir'aun, Raja Mesir. Allah memerintahkan mereka untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Keluarga Israel Berikut adalah para kepala keluarga Israel. Anak sulung Israel, Ruben, mempunyai empat anak, yaitu Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon, yaitu Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Ibu Saul orang Kanaan. Lewi berumur 137 tahun. Anak-anaknya, Anak-anaknya, Gerson, Kehad, dan Merari. Gerson mempunyai dua anak, yaitu Lipni, dan Simeng. Kehad berumur 133 tahun. Anak-anaknya, Ialah, Amram, Yizar, Hebron, dan Uzial. Anak-anak Merari, Ialah, Mahli, dan Musi. Semua keluarga itu, dari Lewi, anak Israel. Amram berumur 137 tahun. Dia mengawini saudara perempuan ayahnya, Yochebet, yang melahirkan Harun dan Musa. Anak-anak Yishar, Ialah, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uzial, Ialah, Misael, El Safan, dan Sitri. Harun mengawini Elisebah, anak Aminadab, dan saudara Nahason. Harun dan Elisebah, melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Nenekmu yang orang Korah, Ialah, 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 Asir, Elkanah, Abiasaf. Eleazar anak Harun, mengawini seorang dari anak Putial. Ia melahirkan Pinehas. Semua orang itu adalah dari Lewi, Anak Israel. Harun dan Musa adalah dari suku itu. Tuhan berbicara kepada mereka. Katanya, Bawalah umatku orang Israel keluar berkelompok-kelompok. Mereka lah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Allah mengulangi panggilannya kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa di tanah Mesir. Ia berkata, Akulah Tuhan, katakan kepada Raja Mesir segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Musa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Aku tidak tahu berbicara. Raja itu tidak akan mendengarkan aku. Terima kasih.